AP, 31 tahun, perampok yang menusuk perut pegawai Gerai BRI Ling di Dusun Ibe Kampung Bangun Rejo, Kecamatan Bangun Rejo, Kabupaten Lampung Tengah pada Kamis, tanggal 19 Januari 2023, dibekuk polisi, Minggu, tanggal 22 Januari 2023. Korban berhasil selamat dari tusukan pelaku, namun uang 15 juta rupiah berhasil dibawa kabur perampok. Kasat Reskrim Polres Lampung Tengah, AKP Edi Korinas, mengatakan AP merupakan warga Dusun Panggung Asri, Desa Margorejo, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran. Menurut AKP Edi Korinas, AP ditangkap di rumahnya Minggu Dinihari. Dari rumah pelaku, polisi menyita sepeda motor, baju dan celana yang digunakan pelaku saat menjalankan aksinya, uang serta ponsel. Perampokan terjadi pada Kamis, tanggal 19 Januari 2023, sore lalu sekira pukul 17 waktu Indonesia Barat. Pelaku AP mengendarai motor Honda Beats Tret warna hitam, mendatangi gerai BRI Link di Dusun Ibe Kampung Bangun Rejo, Kecamatan Bangun Rejo. Sebelum merampok, AP memantau situasi di sekitar gerai BRI Link. Begitu kondisi sepi, AP langsung beraksi. Modusnya, pura-pura mau menarik uang tunai 10 juta rupiah di gerai BRI Link tersebut. Kemudian, pegawai gerai BRI Link, Devi Marslawati, meminta pelaku untuk memasukkan nomor PIN kartu ATM di mesin elektronik data Cap Ture. Namun pelaku AP mengaku lupa. Lalu pelaku meminta waktu kepada korban dengan dali menunggu kedatangan istrinya. Begitu korban lengah, pelaku AP langsung masuk ke gerai dan mengeluarkan pisau mengancam korban. Pelaku sempat menusukan pisau itu ke arah perut korban. Korban sempat menangkis sehingga tusukan pisau itu mengenai tangan korban dan mengakibatkan luka di jari tengah kiri dan telapak tangan kanan korban. Kesempatan itu dimanfaatkan pelaku AP mengambil uang sebesar 15 juta rupiah yak berada dalam laci etalase dan pelaku langsung melarikan diri. Petugas yang mendapat laporan adanya kejadian perampokan tersebut, langsung mendatangi lokasi kejadian dan melakukan olat TKP. Berdasarkan hasil olat TKP dan rekaman CCTV, polisi berhasil mengidentifikasi pelaku. Pelaku akan dijerat pasal 365 KUHP dan diancam dengan hukuman di atas 12 tahun penjara. Jainal Asikin, Traslampung.com melaporkan. Pesoknya di mana? Tinggal berapa ini? Berapa? Yang lain kemana yang lain? Sini. Udah ya, BB ya. Sepertinya mana si banyak? Ini dompet dari BB. Atae mana Atae? Hei, topi ini dia. Tapi ini dia. Topi ini. Topi ini. Ya, itu. Sini. Pesoknya mana? Pesok? Pesok? Sedirian sendiri. Pesoknya mana pisoknya? Kok? Sedirian? Pesoknya mana pisoknya? Eh? Eh? Pesoknya mana? Wah, itu kosong kopik. Di sana. Pesoknya bisa pisok? Hei, uang nama ya uang nama ya Bepi topi Bepi topi